Bandara Internasional Adi Sucipto akan menambah waktu operasional 4 jam sehari mulai 15 Juni 2017 mendatang. Penambahan ini terkait makin tingginya kebutuhan penerbangan di Bandara Adi Sucipto. Tingginya kebutuhan penerbangan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta membuat otoritas bandara akan menambah waktu operasional 4 jam sehari. Dari sebelumnya mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam menjadi pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Saat ini diperkirakan setidaknya ada lebih dari 20 ribu penumpang setiap harinya. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 18 ribu orang penumpang per hari. Pihak pengelola Bandara juga telah mempersiapkan 116 personil tambahan. Sebagian besar merupakan personil aviation security atau keamanan bandara guna mengakomodir kenyamanan penumpang. Penambahan waktu operasional ini akan diberlakukan secara permanen mulai tanggal 15 Juni mendatang. Jam operasi ini juga nanti akan kami evaluasi. Apakah dengan adanya penambahan 24.00 ini dimanfaatkan oleh maskapai penambahan atau tidak. Jangan sampai kami sudah menambah personil, kami sudah menggaji, tapi mereka inginnya di golden time atau di jam-jam sibuk, jam-jam ada latihan militer. Saya mengharapkan dari jam 9 malam ke atas ini mereka manfaatkan. Ataupun pagi hari jam 5 mereka bisa memanfaatkan jam operasi ini. Meski memiliki keterbatasan kapasitas parkir, runway serta terminal penumpang, PT Angkasa Pura 1 tetap berupaya menawarkan jam tambahan operasional tersebut kepada pihak maskapai penerbangan. Sekit Pamungkas melaporkan untuk NET.